Bocoran nggak om Leo ada mau kerja sama-sama siapa? Atau punya gebrakan baru apa? Yang pasti saat ini lagi pengen fokus mau ngebangun sebuah pola manajemen kolbu di dunia seniman, khususnya seniman panggung. Om Leo itu lagi ngerancang buat jadi konsultan tentang bagaimana sebenarnya seorang musisi itu harusnya bisa bertahan hidup di ranah kesenian tanpa harus melulu tentang popularitas, tentang ekonomi misalnya. Jauh lebih banyak yang bisa diangkat ketika mereka berbicara soal yang paling mendasar. Kenapa sih kita menjadi seorang penghibur? Kenapa sih kita punya skill untuk menghibur orang mental seperti itu yang mungkin coba Om Leo sharing ke teman-teman dalam bentuk pola manajemen. Om Leo juga di manajemen bersama Arjito Pramono juga. Ada beberapa musisi lain juga yang ingin terlibat juga masuk ke dalam pola memanajemen kolbu seniman ceritanya. As!